Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kemarin anak-anakku semoga kalian sehat semuanya dan dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dimulainya pelajaran mari kita bacakan bismillah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim untuk pelajaran kali ini yaitu pelajaran PPKN yang bertemakan tentang gotong royong cermina nilai-nilai Pancasila gotong royong tidak dapat dipisahkan di negara Indonesia gotong royong dapat diartikan yaitu kerja bersama-sama tolong-menolong bantu-membantu antar sesama mengapa demikian karena kita sebagai manusia karena kita manusia sebagai makhluk sosial yang disebut makhluk sosial adalah kita saling membentukkan terhadap tenaga orang lain Hai jadi kita tidak bisa berdiri sendiri kita membutuhkan tenaga orang lain walaupun mempunyai kita banyak harta tapi kita tidak akan bisa menggarap atau merelesikannya oleh sendiri maka kita membutuhkan tenaga orang lain maka dari itu manusia adalah sebagai makhluk sosial kemudian Hai dimanakah gotong royong dapat diterapkan diantaranya yaitu di rumah di sekolah dan di masyarakat seperti Hai membersihkan atau merapihkan tempat tidur kemudian menyapu lantai kemudian menyapu halaman kemudian mencuci kirim setelah kita makan itu diantaranya Hai gotong royong di sekolah seperti apa gotong royong di sekolah seperti piket kelas atau kerja bakti membersihkan halaman membersihkan masjid-masjid member-membersihkan Hai gotong royong di lingkungan masyarakat seperti apa gotong royong di lingkungan masyarakat seperti membangun rumah ibadah membangun pos ronda memperbaiki selokan dan lain sebagainya lalu apa manfaat gotong royong manfaat gotong royong yaitu diantaranya silaturahmi menumbuhkan rasa persatuan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan pekerjaan cepat selesai dan pembelajaran kali ini telah selesai Mari kita tutup dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh